Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman, kali ini aku akan membagikan cara fotocopy menggunakan printer Epson L3210 Printer ini sudah dilengkapi dengan scan bisa untuk fotocopy guys Jadi cara untuk fotocopinya kita tinggal letakkan aja kertas yang akan difotocopy di atas ini guys Ini maksimal untuk fotocopy kertas A4 jadi untuk kertas panjang itu tidak bisa guys setelah itu kita tutup kemudian disini ada tombol fotocopinya guys ini fotocopy hitam putih dan yang sebelahnya fotocopy warna guys jadi cara untuk fotocopinya kita tinggal tekan aja tombolnya ini guys ya mau fotocopy putih ataupun yang warna kalau kita tekan sekali seperti ini guys maka akan langsung keluar kertas fotocopinya guys ya jadi ini fotocopy satu lembar sedangkan kalau kita akan fotocopy lebih dari satu lembar misalnya tiga lembar guys kalian bisa menekan tombolnya sebanyak tiga kali guys saya akan contohkan ya jadi tombolnya ditekan satu, dua, tiga nah seperti itu tiga kali ditekan maka kertasnya akan langsung keluar tiga lembar juga guys ya fotocopiannya jadi kita tidak perlu menekannya secara berulang-ulang satu lembar kemudian kita tekan lagi satu lembar jadi dia bisa tiga lembar sekaligus seperti ini guys supaya lebih cepat oke guys semuanya semoga bermanfaat